Sintayong sedarkan daftar pemain keturunan untuk timnas U19 ke PSSI, siapa saja? Sintayong sedarkan daftar pemain keturunan untuk timnas Indonesia U19 ke PSSI, namun sampel lati tak menyebutkan siapa saja penggawa yang diinginkan. Proses naturalisasi harus melalui prosedur yang panjang. Sebagai contoh, proses naturalisasi dua pemain keturunan timnas Indonesia Senior, Sadie Walsh dan Jordi Ahmad memakan waktu berbulan-bulan. Sementara itu, piala dunia U20 2023 akan dilaksanakan pada pertengahan tahun depan. Dikawatirkan jika naturalisasi pemain keturunan tidak disegerakan, maka pemain tersebut tidak akan tampil di event akbar tersebut. Oleh sebab itu, sebelumnya Ketua UMU PSSI Muhammad Iryawan mendorong Sintayong agar segera menyerahkan daftar rekomendasi pemain keturunan. Kabar baiknya, Sintayong kini sudah memberikan daftar rekomendasi pemain keturunan tersebut kepada PSSI. U20 sendiri saya hari ini sudah mengajukan rekomendasi pemain keturunan kepada Pak Ketum hari ini. Pak Ketua pun sudah bicara akan bantu agar proses naturalisasinya semakin cepat. Kata Sintayong kepada awak media di Senayan selasa 30 Agustus 2022. Timnas Indonesia U19 masih jauh dari kata sempurna. Tentu, amunisi tambahan berupa pemain keturunan akan sangat membantu. Terlebih, timnas Indonesia U19 akan berlagak di piala dunia U20. Lawan-lawan di piala dunia U20 bukan lagi level Asia Tenggara atau Asia melainkan internasional. Terdekat, timnas Indonesia U19 akan melakoni lagak kualifikasi piala Asia U20 2023. Sebelum kedatangan pemain keturunan, para pemain lokal harus terlebih dahulu membuktikan kualitasnya di ajang yang digelar pada tanggal 14-18 September 2022. Terima kasih telah menonton!